Pemirsa Kuasa Hukum Maskur Anang, Kamarudin Simanjuntak meminta Polda Jambi meninaklanjuti laporan kliennya terkait pencemaran nama baik dan keterangan palsu terkait sengketa lahan dengan PT WKS beberapa tahun yang lalu. Maskur Anang melalui pengacaranya Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan kembali dugaan laporan pencemaran nama baik yang pernah dilaporkannya ke Mapolda Jambi untuk menggugat PT WKS. Perkara sengketa lahan ini terjadi di kawasan Moro Jambi di mana pada tahun 2003 Maskur Anang pernah dilaporkan dan ditahan atas kasus penyerobotan lahan seluas 2.000 hektare. Namun secara gugatan perdata hingga ketika kasasi putusan Mahkamah Agung Maskur Anang dinyatakan bebas murni dan tidak terbukti melakukan penyerobotan lahan. Setelah dinyatakan bebas murni, kliennya kemudian melaporkan balik ke Mapolda Jambi pada tahun 2019 lalu dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Kamarudin menegaskan jika Polda Jambi tidak menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya akan menarik penanganan laporan ke Mabes Polori. Seperti ini, beliau ini kan dulu dilapor di Polda, dibikin tuduhan fitnah sehingga dia ditangkap dan ditahan dulu. Tetapi di pengadilan dia bebas murni. Namun ajaibnya setelah dia bebas murni, dia laporan balik sampai sekarang, dinyatakan tidak menangkap tukang fitahnya atau yang memberi keterangan palsu luar sumpah atau yang membuat laporan atau persangkan atau dungan pengaduan palsu itu bukan itu. Nah, itulah kedatangan kami di sini. Saya sudah bicara dengan Kapolda, dengan seluruh kejabat utama Polda Jambi, supaya pelaporan ini ditangkap dan ditahan. Karena negara kita, negara hukum itu dasarnya dulu. Di situ konstitusinya, yang kedua, pasal 27, mengatakan setiap orang sama di hadapan hukum. Jadi, yang memfitnah beliau ini dari PT WKS, yang diduga, atas perintah dirutnya PT WKS harus ditangkap. Dan saya minta dirut PT WKS harus ditangkap dan ditahan. Karena membuat laporan,